Intro Sebanyak 26 orang peserta sangat antusias dan semangat dalam acara Lomba Polres Karimun Idol Acara berlangsung sangat meriah Untuk pesertanya sendiri dari unsur TNI Polri, Ibu Bayangkara, Satpol PP, serta perwakilan dari wartawan Para peserta unjuk kebolehannya dalam mengolah suaranya masing-masing di hadapan para dewan juri yang berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Di sela-sela berlangsungnya acara yang akan rutin diselenggarakan setiap tahunnya ini Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia S.I.K. menjelaskan bahwa para pemenang nantinya akan unjuk kebolehannya kembali pada final puncak acara Pada tanggal 29 Juli 2018 mendatang dalam Pesta Hiburan Rakyat Pemenang di acara ini akan berduet dengan artis Ibu Kota Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini bertujuan guna menggali potensi yang dimiliki oleh seluruh personil TNI Polri Serta menjalin tali silaturahmi dan keakraban dalam sinergitas menjaga keamanan di wilayah hukum bumi perazam Kegiatan hari ini ada Polres Karimun Idol Kegiatannya dengan tujuan ingin menggali potensi-potensi bahkan Namun untuk saat ini kita memang membatasi di internal yaitu di satger-satger Eksternalnya terputas yaitu di TNI Ada pesertanya dari Odin, dari Lanal, kemudian dari Pemda, yaitu Satpok PP tadi Terus kemudian dari rekan-rekan wartawan Salah satu peserta dari personil Satnarkoba Polres Karimun sangat mendukung dan antusias dalam mengikuti perlombaan yang baru pertama kalinya ini Dan harapannya ke depan adalah bisa menjadi agenda rutin Dengan adanya kegiatan-kegiatan tadi Pak? Sangat bagus sih Buat kegiatan Menjalin silaturahmi Antartansi Kan dari Polri ada Dari KOPP ada Dari Pers ada TNI ada Kegiatan ini kan pertama kali diadakan ini Pak? Harapan apa mungkin ke depannya seperti apa? Nah ke depannya kalau bisa tuh Kalau ini kan interen Interen dan intensi samping Kalau ke depannya kalau bisa tuh eksternal Untuk para juara mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah 750 ribu rupiah dan 500 ribu rupiah Selain itu juga mendapatkan piala dan penghargaan Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Rio